Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diva Putrim Bahardianti Dari Absen 7, kelas 10-9 Baik, hari ini saya akan menjelaskan sedikit hasil kerja saya Yaitu teks laporan hasil observasi atau LHO Saya disini tuh mengobservasi tentang belimbing manis Disini aku mengobservasi pohon belimbing Dan aku dapat artikel informasi ini tuh dari Sudirmono Setyo Yuwono Nah, baik aku akan menjelaskan tentang artikelnya ya Disini aku ada video pohon belimbingnya Dan kalian bisa simak pohon belimbing video ini baik-baik ya Oke, berikut ini videonya ya Disini aku akan menjelaskan yang pertama itu ada klasifikasi umum Aku akan menjelaskan klasifikasi umumnya dulu Menurut artikel Sudirmono Setyo Yuwono Tentang belimbing manis Atau nama lainnya tuh Averhoa Karambola Universitas Brawijaya Belimbing manis atau Averhoa Karambola Merupakan jenis buah tropis yang saat ini banyak dibudidayakan di Florida Hawaii, South America, Australia Dan hampir di seluruh bagian negara di Asia Tenggara loh Dan sudah sejak beberapa ratus tahun yang lalu dibudidayakan di Indonesia Sri Lanka dan Malaysia Dan selanjutnya aku akan menjelaskan tentang deskripsinya Deskripsi dari pohon belimbing manis Nah, pohon belimbing ini tuh memiliki daun majemuk Yang panjangnya dapat mencapai 50 cm Bunga berwarna merah muda yang umumnya muncul di ujung dahan Itu bunganya tuh sangat cantik loh warnanya Pohon ini berjabang banyak dan dapat tumbuh hingga mencapai 5 meter Tidak seperti tanaman tropis lainnya Pohon belimbing ini tidak memerlukan banyak sinar matahari Karena buah belimbing ini memiliki bentuk memanjang atau lonjong dan bersegi lima Ukuran buah beragam mulai dari yang terkecil hingga terbesar sekitar 400 gram atau lebih Tergantung pada varietas atau klon dan teknik perawatannya Buah belimbing matang berwarna kuning kehijauan saat baru tumbuh Buahnya berwarna hijau Jika dipotong, buah ini mempunyai penampang yang berbentuk bintang Berbiji kecil dan berwarna coklat Buah ini renyah sangat saat dimakan Rasanya manis dan sedikit asam sih Buah ini mengandung banyak vitamin C loh Salon Khen Kandam 1995 Di Indonesia dikenal cukup banyak ragam varietas belimbing Di antaranya varietas sembiring, siwalan, dewi, demak kapur, demak kunir, demak jingga, pasar minggu, hijaya, paris, filipina, taiwan, bangkok, dan varietas Malaysia Banyak banget kan Tahun 1987 telah dilepas dua varietas belimbing unggul nasional Yaitu ada dua varietas, yaitu varietas kunir dan kapur Ciri dari belimbing ini manis unggul adalah Bentuknya besar, warnanya menarik, seratnya halus, berair, banyak, dan rasanya manis sekali Dan yang terakhir adalah manfaat Manfaat buah belimbing dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk tekanan darah tinggi Menurunkan kadar kolesterol, darah, mencegah kanker, memperlancar pencernaan, obat batuk, peluruh air kencing, peluruh lemak, radang usus, dan influenza Oke, baik itu tadi video yang saya tunjukkan Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan barusan tadi Tentang klasifikasi umum, deskripsi sama manfaat Ya, semoga kalian bisa paham ya Sekian dari saya Mohon maaf kalau ada salah kata atau ucapan Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini